Langsung aja kita akan buat Terigu ini Kita akan campur dengan air Kita masukin sedikit demi sedikit Sambil diaduk Pastiin adonan ini nantinya tidak bergerindil ya Setelah tercampur rata Masukkan 1 butir telur ayam 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan minyak goreng Aduk lagi Sampai telurnya tercampur rata Oke adonannya sudah jadi Mengalir seperti ini Ini halus dan lembut sekali Sisikan dan diamkan selama 15 menit Ayam fillet Bagian dada yang sudah direbus Nah ini kita mau cincang Kita potong-potong dulu Masukkan 1 butir telur Bawang putih Yang sudah dihaluskan Saus tiram Garam, kaldu bubuk dan lada bubuk Kita aduk dulu Tepung tapioca Kita campur Aduk lagi Tambahkan sedikit air Masukkan daun bawang Aduk rata Oke Sudah selesai Oke sekarang kita akan Bikin kulitnya Ini adonan sudah diistirahatkan 15 menit Sekarang kita mau panasin dulu Wajannya Pinggir-pinggirannya ini Dipanasin Supaya Dia langsung bisa Jadi Tidak harus pakai teplon ya Jadi wajan biasa juga bisa Yang penting dipanasin dulu Oke kalau sudah panas Langsung kita tuang Kita akan tuang dari mulai dari sini Tuang aja sini Set Wah Langsung Mas ya Sekarang tinggal dari sisi sini Ada yang langsung Lepas Kalau mau lebar Tambahin lagi Ini sudah cukup Cukup lebar Tunggu Kering Tunggu apa namanya Lepas sendiri Ini sudah bisa lepas ya Sisi sini Sisi sini juga Sudah bisa lepas Tuh ya Oke Kalau sudah bisa dilepas Kita akan Pindahin Langsung disini Oke selanjutnya Kita isi dengan Isian ayam ini Wow Kita latahin ya Biar besarnya sama Kita lipat sini Sini juga lipat Kita gulung Sedikit dipadetin Oke Seperti ini Dan kita potong Potong Oke Langsung kita goreng Saatnya Digoreng Minyaknya sudah panas Oh Jadinya banyak ya Langsung kita goreng Satu-satu nih sob Wow Sudah dulu Kita tunggu Sampai luarnya Crispy-crispy Oke Kita balik juga nih sob Wow Dagingnya dalamnya Sudah mulai Berwarna Pecoklatan Wow Mantap ini sob Yuk Warnanya sudah Golden Brown Oh ya Wow Mantap sekali ini Uh Dan bakalan Crispy nih Bagian luarnya Ini banyak yang request Ayam Dari Cina nih Wong Oke Ini dibikinnya ternyata Gampang ya Tidak sesulit Yang dibayangkan Langsung aja Kita akan Cobain Wow Ini enak nih Makan dicocol Pake Ini Saos Atau Mayonnaise Wow Bismillahirrahmanirrahim Jadi sob Ini sensasi Rasanya tuh Luarnya Dibuat kayak Kriuk-kriuk ya Kulitnya tuh Agak-agak Garing Dalamnya tuh Tetap Lembut Dan gurih Dari Daging ayam Wow Mantep Bisa dimakan Dengan Temennya nasi Oke sob Terima kasih Yang nontonnya udah Sampai habis Terima kasih Yang udah selalu Dukung Like Comment Dan subscribe Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh